Nah kita dapat reward sampai kemarin 52 miliar Nah itu yang kita jadikan sekolah gratis Dan insentif bagi ulama Saya ikhlas ini jadi bupati Kalau saya terpilih gaji saya, saya sumbangkan Saya ambil Orang lagi berjuang untuk tol Padang Pekanbaru Tiba-tiba tuanku muncul periode kedua dan gagasan Ngambil, bikin tol di Namastaya itu apa sih? Seperti apa gambarnya? Jalan-jalan pemberitaan daerah Dulu rankingnya di nasional 236 Sekarang Alhamdulillah kita masih 10 besar di nasional Nasional? Nasional Nah dulu ranking 16 dari kabupaten 19 kabupaten kota Sekarang nomor 1, Sumatera Barat Ini kan pilihan hidup Oke Nah kalau ada pilihan hidup berarti ada konsekuensi Berarti tuanku serius hidupnya ya? Masih muda tiba-tiba ingin jadi bupati Saya tidak terbayang Selamat sehat BCL Talks kembali lagi Melalui kanal langgap.ed BCL semua Sudah sekian kali kita membahas tema-tema hukum kekinian Nah hari ini ada edisi spesial Yang kemudian Mungkin agak berbeda Tapi akan saya coba untuk tetap Dalam koridor tema hukum Ya Nah di luar itu juga saya tidak tahu juga apa yang mau dibahas Sudah hadir bersama kita Nanti saya akan beritahu Temanya adalah Yang muda yang memimpin Atau milenial memimpin daerah Jadi tanda tanya mungkin Ya kemarin baru pilkada Sudah selesai dan Beberapa masuk ke MK Beberapa juga tidak masuk ke MK Nah Salah satunya yang tidak masuk ke MK itu adalah Pilkada Dharmas Raya Ya Sudah hadir bersama saya Tuanku Eh Sultan Rizka Tuanku Kerajaan Selamat Sehat Tuanku Selamat sehat Pak Nah saya harus hati-hati nih Karena beliau selain juga Raja Juga Bupati Terpilih Perjudian kedua Untuk Dharmas Raya Tuanku Seperti yang sudah saya sampaikan di awal Yang muda yang memimpin Atau milenial memimpin daerah Kalau kita tarik Lima tahun yang lalu Tuanku kan masuk sebagai salah satu Bupati termuda di Indonesia Ya Ya kalau masalah ya Lima tahun lalu berapa umur sih 26 tahun 26 tahun 26 tahun sudah jadi Bupati Saya 26 tahun baru tamat kuliah Beda nasib ya Dan untuk masuk politik itu Bukan sederhana Bukan sederhana Butuh keberanian sendiri Banyak orang yang pintar Berani ya Tapi ketika disuruh ditantang Untuk masuk ke ranah politik Apakah di birokrasi Atau pemerintah Rata-rata memang kemudian gak berani Bukan hanya bisa persoalan uang saja Misalnya untuk modal Biar bisa tepilih Tapi banyak hal Saya mau kilas balik dulu Apa sih motivasinya kemarin Tuanku ya Kita ngomong santai aja Jadi gak usah Mohon maaf ya Kalau seandainya Saya kurang sopan ya Karena ini berhadapan sama raja ya Harus Harus hati-hati juga bicara Beliau juga Bupati Sekarang lagi Aduh ya Cuti Tindak belum ya Udah jabatan gak habis Tanggal 17 kemarin Oh iya Per 17 Tuanku Sutariska Tuanku Kerajaan Habis masa jabatannya Jadi sekarang ada PLH ya PLH Segda Menjelang beliau dilantik lagi Katanya tanggal 26 Saya tidak mau bahas Yang berikutnya kedua Kalau berikutnya kedua Pasti Sudah bisa dijawab ya Kenapa beliau Maju lagi ya Pasti melanjutkan Pembangunan yang sudah dilakukan Dulu 5 tahun yang lalu Apa sih motivasinya Ya motivasinya ingin berbuat Untuk Masyarakat Ya Pertama Melihatkan bahwasannya Anak muda bisa Oke Berbuat untuk Daerah Dan bangsa Nah Pembuktian diri ya Pembuktian diri Dan juga kita diberikan Kepercayaan oleh masyarakat Dan masyarakat Dengan usia 26 tahun Kita terpilih Untuk memimpin Dan masyarakat 2016-2021 Nah ini penting Menjadi Semangat bagi kita Dan Alhamdulillah itu Bisa kita lakukan dengan baik Tantangan pertama Periode Waktu baru-baru itu Baru-baru mulai Ya Tantangan ada Pertama Kita tidak ada pengalaman Oke Yang kedua Kita menghadapi Birokrasi Yang ketiga Menghadapi DPRD Keempat Bagaimana Kita Berkomunikasi baik Dengan Forkopimda Nah Yang ke Selanjutnya Kelima Kita Bagaimana Bisa Membuat Visi misi kita Berjalan dengan baik Oke Itu yang harus kita Runut dari awal Dengan komunikasi Yang Betul-betul Membuat Suatu Kelom Apa Suatu Kebijakan yang Bisa dilakukan Dengan cepat Yang paling berat Dari lima itu apa Tengah Penataan di Birokrasi Oh Birokrasi Karena kita tidak Mengerti Tentang Pemerintahan pada awalnya Ini yang menarik Ini Kita selalu melamar kerja Kan ditanya Pengalaman kerja Dia jadi bupati Gak punya pengalaman Iya Tapi pasti punya Pengalaman Organisasi ya Sebelumnya Iya Gak biasa lah ya Di kuliah Atau di kampus ya Oke Nah Ini buat Jadi Sekarang Kita masuk nih Periode kedua Jadi Sepertinya Dan Saya pikir berhasil ya Untuk mengambil Alhamdulillah Ramas Raya itu kan Kabupaten baru ya Yang kemudian Berbarengan dengan Pasaman Barat Dan Selatan Tapi Dari catatan saya Ramas Raya Pertama keluar ya Di daerah tertinggal Daerah tertinggal 2014 2014 Itu sebelum Bupati Ya Tuhan ku menjadi Bupati ya Iya Artinya itu kan cukup cepat sekali Nah Sebagai daerah baru Iya kan Apa sih yang menjadi Keunggulan Ramas Raya Yang bisa cepat Meninggalkan Status daerah tertinggal Iya Jadi Sebenarnya daerah baru Cara penanganannya Berbeda-beda Oke Kita dengan Multi etnis Ada Minang Jawa Sunda Batak Dan lain-lain Nah kemudian Dengan Kegigihan Dari masyarakat Di sana Membuat Satu persiapan Yang luar biasa Tingkat di Perekonomiannya Ada dari Sebelas kecamatan Tiga kecamatan Yang dulu Tidak ada Tersentuh Pembangunan Sekarang sudah Tersentuh Pembangunan Itulah Membuat ekonominya Berputar dengan baik Dan juga Perkantoran-perkantoran Pasar Dan pelayanan Seperti kesehatan Puskesmas Itu yang Menjadi suatu Apa Percepatan Masyarakatnya berubah Untuk Menjadi yang lebih baik Oke Saya ingat Kalau dulu Waktu baru terpilih Di periode pertama Diundang ke Najwa Nah sekarang Kita undang ke BCM Ini bukan Arti turun Ya Ini 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 Undangan terhormat Ya Karena Malam ya Kalau dulu Begitu Tuhanku masuk Ke Najwa Jadi viral ya Sekarang Tuhanku masuk Kesini Acara ini Viral Nah Ada yang Mendarik nih Dalam masraya itu kan Sebagai pengetahuan Itu Namanya Kalau dari nama Memang Rada-rada Namasan sekertai Itu Nama kerajaan Di Masa lalu Bahkan Dahulu sebelum Pakaruyung ya Kalau dari kejaranya Itu Orang Minang Yang Nama seraya Namanya Tapi dia menjadi Kabupaten Dulu pecahan dari Saul Unto si Junjung Makanya kemudian Ada juga sih yang belum populer Menengah nama itu Tapi Itu ada nama di suatu daerah Cukup Multikultural Dan menarik lagi Dia daerah Perlintasan Nah ini yang saya mau gali Tuhanku Kemarin saya dengar Baca di media juga Konon katanya ini mau ditembus Tol Sumatera Tembus apa maksudnya itu Oh iya Seperti apa sih kisahnya itu Kita sudah Orang lagi berjuang untuk Tol Padang Pekanbaru Tiba-tiba Tuhanku muncul Periode kedua Dan gagasan Ngambil Bikin tol Di Di Damas Raya itu apa sih Seperti apa gambaran Ya jadi Begini Tol Ternas Sumatera Yang dibuat oleh Pak Presiden Jokowi Memang ada Arahannya untuk Tembus ke Padang Kota Padang Yang bukan baru ya Yang bukan baru Sirip Nah kita minta Dari Damas Raya Kabupaten Kuansing Indra Giri Hulu Kalau dikilometerkan Sekitar 80 km 80 km Dan Nyaris Padang Lebih tinggi Ya Dan Dan itu Tidak menguntungkan Kedamas Raya saja Tetapi Daerah Sumatera Barat Bagian Selatan Termasuk Daerah Jambi Jambi Itu bisa Cepat Kemajuannya Nah Itu Tujuannya Bukan untuk Moda transportasi Saja Tetapi bagaimana Hasil-hasil Dari Perkebunan Pertanian Seperti dari Kerinci Solok Selatan Bisa Tersalur dan Bisa kita jual Tidak hanya di Pulau Sumatera saja Tetapi langsung Ke Jakarta Seperti itu Nah Alhamdulillah Semua Kemarin Pak Menteri sudah Memberikan Respon Nah ini yang harus Kita Dukung Dan kami pun Di Damas Raya Siap Seribu persen Dan Hanya 15 kilo Masuk ke Damas Raya Selebihnya Sisanya di Koansing dan Integeri Hulu Oh Jadi Di Damas Raya Cuma 15 kilo Ya Selebihnya yang 65 lagi Atau 75 Itu di Provinsi Riau Dan Gubernur Riau Sudah Waktu itu Kami telpon Memberikan Respon Positif Oke Dan itu Sama-sama Mendukung lah Antar kabupaten Kalau Saya baca juga Katanya Ini kan Sudah Dirapatkan Di tingkat Provinsi ya Ya Pak Gubernur Masih Pak IP Sudah Merapatkan Dengan Pak Wakil Gubernur Juga Pak Nas Labit Yang Begitu Respon Juga Karena Ini akan Membuat Akses Baru Dan Penguatan Bagi Nah Pertanyaannya Ini Bukan Memindahkan Jalur Yang Terbaru Padang Enggak 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 Ada juga Yang berkembang Kalau sulit Betul Jangan Berkembangkan Baru Padang Itu Enggak Itu tetap Kalau masyarakatnya Menerima Kan Bagus Ada Dua Cantolan Tolnya Masuk Ke Sumatera Barat Karena Kita Lihat Bengkulu Linggau Sudah Tembus Kenapa Kita Tidak Bisa Nanti Kalau Jadi Nama Seraya Jadi Hub Bagi Ke Solok Selatan Termasuk Presiden Selatan Kerinci Ya Jadi Kita Kemarin Minta Sama Dengan Menteri Menko Maritim Jalannya Sama Pak Wakil Gubernur Pak Nasulabil Waktu itu Presiden Selatan Solok Selatan Dan Mas Selaya Nah Jadi Kenapa Dengan Menko Maritim Karena Mungkin Akan Ke Presiden Selatan Iya Presiden Selatan Selatan Ada Laut Bupati Bupati Tetangga Nah Dan Ini Membuat Suatu Kekuatan Bagi kita Untuk Bagaimana Nanti Bisa Betul-betul Membuat Suatu Titik Pembaharuan Mudah-mudahan Ini terobosan Ini Makanya Kalau Yang Mudah Pikirannya Memang Inovatif Begitu Ada Macet-macet Di tempat Lagi Tempat Saya Kira-kira Begitu Ini Ketatak Pemerintahan Saya Baca Udah Tiga Kali WTP Udah Lima Lima Selamat Selama Berarti Selama WTP WTP Dari BPK BPK Apa Kuncinya Pengelolaan Aset Dulu Aset Kita Pengelolaan Tidak Maksimal Nah Itu Kita Buat Tim Dari Sikda Jajaran Dan Bagaimana Kita Tata Kelola Aset Kita Maksimal Dan Juga Tata Pengelolaan Keuangan Saya Tau Sebenarnya Ada Kasus Juga Di Damazraya Ada Kasus Korupsi RISUD Yang Banten Bupati Yang Lama Yang Sebelumnya Itu Ini Kan Menjadi Catatan Agar Yang Sampai Terulangan Begitu Dan Kemudian Laporan Pemerintahan Daerah Kita LPPD Kita Penyelenggan Pemerintahan Daerah Dulu Rankingnya Di Nasional 236 Sekarang Alhamdulillah Kita Masih 10 Besar Nasional Nasional Nah Dulu Ranking 16 Dari 19 Kota Sekarang Nomor 1 Sumatera Barat Nah Itu Internal Pemerintahan Supaya Kita Mendapatkan reward Dari Pak Presiden Dan Menteri Keuangan Berarti Birokrasinya Bagus Alhamdulillah Saya Sangat Apresiasi Pertama Di awal Tantangan terbesar Justru Birokrasi Ternyata Dalam 5 tahun Bagus Bagus Birokrasi Bekerja Dan Dapat WTP Saya Bangga Segda Dan Bekerja Keras Karena Kita Tahu Walaupun Umur Daerah Kita 17 Tahun Tapi Harus Lebih Dari Umur 17 Tahun Nah Tujuannya Kita Mendapatkan DID Dana Incentive Daerah Kalau Semuanya Itu Baik Bagus Nah Kita Dapat Reward Sampai Kemarin 52 Miliar Nah Itu Yang Kita Jadikan Sekolah Gratis Dan Incentive Bagi Ulama Garen Masjid Bilal Masjid Imam Masjid Dan Bagi Toko Toko Hadan Dan Kemudian Kita Membuat Gebrakan Renovasi Rumah Gadang Sekarang Sudah 160 Rumah Gadang Yang Kita Bantu Satu Rumah Gadang Itu 50 Juta Nah Itu Memang Dampaknya Bagus Sekali Kita Melestarikan Budaya Budaya Yang Ada Di Dama Saya Kalau Tidak Ada Rumah Gimana Cara Melestarikan Budaya Tempat Ini Tanggung jawab Sebagai Seorang Pemangku Pucu Adat Juga Iya Kita Kan Ya Banyak Di 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 79 Terakhir Naik rumah Itu Ada Tahun 84 Terakhir Naik rumah Alhamdulillah 2018 Sudah Mulai Sudah Baik Semua Tinggal Separuh Lagi Dari Apa Jumlah Tentang Hampir 260 Lebih Artinya Tata Pemerintahan Diperbaiki Adatnya Diperhatikan Ya Lampu Masyarakat Ulama Yang Diperhatikan Melalui Dana Insetif Daerah Dan Reward Reward Yang Lagi Dapat Oleh Kemudian Kita Bikin Masjid Agung Oke Itu Tempat Pusat Dakwah Nanti Di Dan Dan Juga Menjadi Suatu Persinggahan Bagi Orang Para Res area Apalagi Sekarang Lagi Mobilitas Orang Dengan Mobilitas Transportasi Darat Meningkat Karena Sudah Dekat Ke Jakarta Dari Damas Raya 18 Sampai 20 Jam Tiga Lali Itu Menghindari Apa Bagus Selama Ini Baik Dan Kita Harus Membuat Suatu Perubahan Setiap Tahun Jadi Setiap Tahun Kalau Orang Datang Ke Damas Raya Ada Perubahan Jadi Sama Seperti Kita ke Jakarta Jarang Tiba Kita Kita Sama Seraya Kan Belah gerbang Sumatera Barat Dari Provinsi Jambi Jadi Harus Mempunyai Nilai Tersendiri Dan Perubahan Perubahan Yang baik Dan Membuat Suatu Kebanggaan Bagi Para Perantau Lewat Dida Mas Raya Ini Ada trend Juga Banyak Kepala Belera Yang Terima Penghargaan Tengku Banyak Gak 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 Penghargaan Kan Dari Kementerian Dari Presiden Ada Saya Lencana Sebentar Dia Dapat Penghargaan Apa Iya Mungkin Presasi Banyak Banyak Alhamdulillah Pernah Hitung Tidak Pernah Hitung Adol Dimikir Mari Khusus Jadi Yang Intinya Penghargaan Dari Presiden Dari Para Menteri Dan Itu Memang Hasil Kerja Minta Di Bawah Oke Oke Nah Sekarang Apa Program Unggulan Di Perjudian Karena Perjudian Kedua Itu Kan Konon Katanya Cuma Sampai 2024 Iya Sekarang Kita Tidak Bisa Berbuat Apa Banyak Karena Dalam Masa Pandemi Ini Yang Menjadi Suatu Permasalahan Baru Bagi Kita Apalagi Kepulat Daerah Yang Baru Terpilih Dan Yang Melanjutkan Nah Ini Menjadi Tantangan Yang Berat Juga Kalau Pandemi Ini Selesai 2021 Alhamdulillah Keuangan Kita Juga Lancar Sehat Kalau Ini Belanjut Keuangan Negara Terganggu Dan Kita Tergantung Dengan Uang Transfer Dari Pemerintah Pusat Dan Juga PAD Kita Terganggu Karena Aktivitas Ekonomi Dan Dari Perusahaan Perusahaan Untuk Pembayaran Pajak Pun Berkurang Nah Ini Bagaimana Kepulat Daerah Membuat Inovasi Yang Ekonomi Yang Tetap Berjalan Dan Masyarakatnya Tidak Apa Banyak Pengangguran Nah Ini Menjadi PR Bersamalah Tidak Hanya Kepulat Daerah Saja Tetapi Seluruhnya Harus Bersama Sama Kita Keluar Dari Ketidak Nyamanan Ini Di Masa Pandemi Ini Artinya Di Periode Sekarang Ini Tahun 2001 Fokus Ke Pandemi Tetap Ada Program Yang lain Yang selain Pandemi Ini Infrastruktur Tetap Tetap Tapi Sekarang Tambah Lagi Refocusing Anggaran Kemudian Sekarang Ditetapkan 8% DAU Untuk Di bidang Penanganan COVID Termasuk Vaksinasi Dianggarkan Dari APBD Itu Yang Menjadi Apa Menjadi Program kita Kedepannya Karena 2021 Sudah Di Ketok Palu 2020 Kita Melanjutkan Saja 2022 Baru Kita Membuat Satu Apa Yang Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Programnya Oke Nah Ini kan Pasti punya Hobi Ya Ini hobinya Sebagai Enak Medan Kan Tiba-tiba Langsung Di Pempat Penjabat Publik Harus Jaga Sikan Jaga Pergaulan Mungkin Karena kan Kalau salah-salah Nanti kan Ya banyak juga Yang terjerumus Gitu ya Bupati Mana itu Di daerah Sumatera Selatan Pernah-kena Juga kan Gitu Karena kan juga Sering juga Tentangan Bagi yang muda-muda Ketika Bagi juga Politisi muda Waktu itu Masuk ke partai politik Itu terjumpul Masalah juga Begitu Tuan-tuan sendiri Gimana Satu Menikmati Masa mudanya Kan Pas lagi Panas-panas Sekarang kan Tiba-tiba Jadi bupati Langsung tua Kan gitu Yang kedua Bagaimana Tipsnya Supaya Ya Insya Allah Selamat Dalam menyaksanakan Pemerintahan Ini kan Pilihan hidup Oke Kalau ada Pilihan hidup Berarti ada Konsekuensi Berarti Serius hidupnya Masih muda Tiba-tiba Menjadi bupati Saya tidak terbayang Iya Kan ini pilihan hidup Nah ini konsekuensinya Berarti hilang masa muda 26 tahun Masa muda yang harusnya Huruh haram Menikmati kehidupan Ya kongkuh-kongkuh lah Kongkuh-kongkuh dengan Kawan-kawan Orang bakar menjak Masih Melamar pekerjaan Tapi ini Membuat satu Kepuasan batin Kita bisa membantu Masyarakat Itu nilai poinnya Nah kemudian Bisa berinovasi Dengan usia muda Dan Yang penting sekali Terus belajar Dan bertanya Kepada Orang-orang yang Berpengalaman Yang intinya Dari yang tidak tahu Harus menjadi tahu Dan bagaimana Kita memplementasikannya Seperti itu Dan Selama ini Tidak ada beban Walaupun Permasalahan itu Dari A sampai Z Harus diselesaikan Tapi kita butuh Waktu Butuh proses Yang Yang menjadi Ini adalah Pengalaman yang luar biasa Dan tidak bisa dibeli Nah Nah ini Membuat Suatu kita harus Lebih ekstra Berpikir Dan Dan intinya Kita menikmatinya Dengan Enjoy Memang betul-betul Bekerja dengan ikhlas Kalau sudah ikhlas Kita Tidak digaji Kalau ikhlas Itu kan Di pemerintah Di pemerintah Terus ada gajinya Walaupun ikhlas Tetap ada gaji Ya Jadi Apapun Pekerjaan yang Kita lakukan itu Intinya ikhlas Bang Karena Saya pernah jadi Moderator debat Kemarin Saya ikhlas Ini jadi Bupati Kalau saya terpilih Gaji saya Saya sumbangkan Saya ambil Ada yang begitu Saya jadi Berapa debat Debat apa Bubati Bubati Ikhlasnya itu Ikhlas Itu lah ya Jadi Jangan Jadi Beban Nah Seketik-seketik Menjadi Seketik-seketik Menjadi Beban Itu tidak mau Jadi Meneluh Akhirnya Curiga Saya merasa Jadi bubat Tidak jadi beban Ya Beban Seperti apa Saya jadi Host begini Jadi beban Ya Yang penting kan Kita kan punya Ini bang Punya Ada Pak Saikda Bicaraan Kita bisa Koordinasi Dengan Bukan berarti Tidak Jadikan beban Lalu Tidak Bekerja Ya Tapi kan Waktu Kalau ada Masalah Bukan dipikirkan Tapi diselesaikan Jadi kan Solusinya Tapi kan Tidak semuanya Bisa dijawab Hari itu Jadi Itu proses Dan semua Permintaan Masyarakat itu Kadang Ya masyarakat itu kan Permintaan Pribadi Bagaimana itu Bisa selesai Bisa selesai Sekarang nih Tunggu Karena Tunggu Kau masih muda ya Apa Treatment Khusus buat Tunggu Bisa Atau program Khusus bagi Pemuda Di dalam masyarakat Ya Sekarang Kita kan Lihat UMKM Yang berbasis Online Nah itu Kita lagi Buat program Kedepan UMKM Ya UMKM Ini itu bajunya Pulihkan Ekonomi Sejahterahkan Negeri Dan masyarakat Maju Mandiri Dan berbudaya Nah Kita membuat Satu kecamatan Satu rumah digital Dan akan kita Buatkan Lihatlah Lagi proses Karena 2022 Baru bisa jalan Disitu kita Mengguatkan nanti Para ibu-ibu UMKM Dan ada Anak-anak yang Anak-anak muda Yang ingin Melakukan Apa Inovasi 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 Dan kita akan Membuat Dengan Instrukturnya Itu sudah kita Canangkan Dan insya Allah 2022 kita akan Mulai progres Artinya Punya program khusus Untuk memudah Terus punya Pementerian Atau Semacam Pendekatan khusus Karena Di sana Ada beberapa Kampus Ya Mahasiswa Ada kampus Di Pesta Sandalas Ada Di Pesta Gamis Raya Mandiri Dan kampus-kampus lain Ini juga katanya Muma dia Memasuk Nah ini juga bagus Karena kalau Ada kampus Pasti ada mahasiswa Ini generasi muda Juga Punya treatment khusus Terhadap Pemuda atau Forum khusus lah gitu Bisa sekali Berapa minggu Ketemu pemuda gitu Iya Selama ini saya Membuat Suatu pertemuannya Dengan Kelompok-kelompok Anak-anak muda Nah Juga kita tertarik Seperti Membuat Anak-anak muda Bertani Nah bertaninya Tidak Bertani yang Seperti zaman dahulu Nah ini Kita membuat Suatu program ini Dan kerjasama Nanti dengan Bank Negeri Nanti kita Buat 500 Pemuda Temas Raya Yang akan kita Bina Dan juga Kita bantu Dengan Dananya Dengan Bank Negeri Itu yang akan kita Apa Lanjutkan nanti Di 2022 Oke Kalau bisa 500 ya Soekarno aja Butuh 10 pemuda ya Untuk Jangan dunia Ini kalau 500 500 500 500 500 500 500 500 Ini ada Trimenhusus gak Karena kan Damesteraanya kan Menilih Ini Saat Apa Daerah perlintasan Ya Mobilitas darat lagi Bagus-bagusnya gitu Ya Punya ini gak punya Menuhus juga gak itu Karena kan selama ini kan kita tau Dramas Raya itu memang daerah persinggahan ya Daerah Omega ada restoran-restoran besar Kira-kira itu juga akan Dibinah khusus untuk misalnya Pemuda-pemuda bikin apa gitu Sepanjang jalan Betul Jadi dari kecamatan Sungai Rombai Sampai kecamatan Pulau Punjung 63 km jalan lintas Sumatera Yang melintas Dramas Raya Dan kita Perlu pemikiran-pemikiran anak-anak muda itu Dulu salah satunya Saya buat Jajanan tradisional straight foot Itu menghilangkan Dulu anak-anak muda itu balap liar Setiap malam minggu di persimpangan Saya buat hilang Jadi sejak Tuhan ku jadi bupati Mereka gak balap liar lagi Bukan jadi kita mengurangi itu Karena kecelakanya Balap liar itu tinggi sekali Saya kira karena Tidak ikut balap liar lagi Bukan Jadi Kita buat kegiatan Tiap malam minggu disana Supaya Anak-anak muda ini Berfikirnya pun Positif juga Dan berhenti Iya Jadi Karena ini sudah Mulai jalan Sudah bagus Nah datanglah pandemi ini Bubar semua Oke Nah Nanti Kedepan kita akan Pengelolaan baik lagi Dan juga sesuai Protok Protok kesehatan kita Oke Luar biasa ini Diskusinya ya Cara tata kelola pemerintahan Visinya beliau kedepan Termasuk juga tanggung jawabnya Sebagai generasi muda Untuk membina Pemuda-pemuda Dengan masyarakat juga Termasuk juga Pembinaan terhadap Toko masyarakat Kemudian Ada Jadi Saya pikir ini Meletak gendang masraya Sebagai gerombang sumatera Menarik ini Apalagi Kalau secara Pembangunan nanti Juga akan ada ya Kalau jadi Mudah-mudahan jadi itu Pintu tol Sumatera ya Sirip gendang masraya Kuansing Dan Tata kelola pemerintahan juga Ini saya pikir Karena kita tidak lagi Masa kampanye Ini penting Bagaimana seorang pemuda Yang dulu Ya Dalam usia 26 tahun Tanpa pengalaman Hanya punya niat baik Didukung oleh Politisi Dan juga Partai politik Di sana lah ya Termasuk juga oleh Masyarakat Bersama dengan Birokrasinya 5 tahun berturut-turut Dapat WTP Wah luar biasa Saya pikir ini Dan Ini Yang kemudian Hari ini hadir bersama kita Terakhir tuanku Supaya jangan terlalu panjang juga Karena tuanku Sudah ngantuk sepertinya Walaupun acara kita Sebenarnya siang hari ini ya Apa harapan Ya Yang belum tercapai Ya Harapan Terhadap tanpa seraya Yang ke depan Harapan kita adalah Semua masyarakat Khususan anak muda Harus Memikirkan Bagaimana Bersinergi Dan Melihat peluang-peluang Untuk Ekonomi ke depan Dan juga masa depan Pendidikan Dan lain-lain Supaya Apa Apa Bukan hanya Damas raya saja Tetapi sumatera barat Apalagi kita Orang minang Mempunyai pemikiran yang jauh Terbuka Terbuka Hari ini Dan kita akan kembali lagi Mungkin di seri berikutnya Dengan tema yang sama Yaitu Yang muda yang memimpin Milenial yang memimpin daerah Nanti kita cari nih Toko-toko muda yang lain Siap Kita anggap aja nih seri pertama Sebagai pembuka Dan nanti kita akan coba cari Bupati-bupati Untuk pada daerah Di Sumatera Yang spontera barat Yang bersedia untuk adil Itu saja Bejahler semua Kita kembali lagi nanti Di episode berikutnya Dalam Bejahel Bancar Lautok Di Kanal Langgam.id Terima kasih Salam sehat selalu Selamat menikmati